. Kejaksaan Negeri Serang menyatakan berkas perkara dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik dengan tersangka Nikita Mirzani, NM, belum lengkap. Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang Riskinil Jusar mengatakan, Tim Jaksa Peneliti sudah memberitahukan ke penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Serangkota bahwa berkas tersangka NM belum lengkap dijelaskan Riskinil. Saat ini Jaksa masih mempunyai waktu tujuh hari untuk melakukan penelitian berkas kembali. Tujuannya, untuk mencari apa yang harus dilengkapi oleh penyidik. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Banten Kombespe Sinto Silitonga membenarkan bahwa penyidik Satres Krim Polresta Serangkota telah melakukan pengiriman berkas perkara tersangka NM kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang. Berkas tahap satu dikirimkan penyidik pada Selasa, 12 Juli 2022, sekitar pukul 13 WIB untung dilakukan penelitian oleh Jaksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!